Pemirsa video adegan mesum pasangan selingkuh yang tersebar di media sosial mengembarkan warga Sumedang. Pasalnya dalam video tersebut dilakukan oleh pasangan selingkuh. Diduga penyebar video merupakan pria yang ada di dalam video dan sudah terindikasi oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun langsung memburu pelaku penyebar video. Video asusela pasangan bukan suami istri tersebar di media sosial. Harta sebut membuat gempar warga Sumedang Jawa Barat hampir satu pekan ini. Video mesum tersebut dilakukan oleh pasangan selingkuh. Diduga penyebar video merupakan pria yang ada di dalam video dan sudah terindikasi oleh pihak kepolisian yang langsung memburu pelaku penyebar video. Menurut seorang warga Sumedang, Cepi merasa kaget mendengar dan melihat video tersebut. Dirinya mengaku mendapatkan video tersebut dari media sosial yang tersebar dan baru melihat langsung video tersebut. Cepi berharap sebaiknya hal tersebut tidak terjadi, terlebih tindakan tersebut tidak semestinya dilakukan hingga disebar luaskan. Saya sebagai warga asli Sumedang kecewa pasti, karena salah satu yang bincar di Bupati Sumedang tentang visi dan misi Sumedang itu simpati ya. Di salah satunya ada agamis, mungkin agak tercoring juga. Dengan tersebarnya video mesum warga Sumedang, Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo membenarkan dan tengah menangani kasus penyebaran video. Dan sudah mengarah pada satu tersangka yang tengah dilakukan pengejaran. Untuk sementara motif pelaku diduga karena enggan untuk menyudahi hubungan sehingga menyebarkan video. Dua orang saksi, kemudian memang mengarah kepada satu pelaku yang merekam adegan tersebut, kemudian diduga menyebarkan. Nah itu yang sedang kita cari. Tetapi sementara orang yang diduga merekam dan kemudian menyebarkan itu, sedang kita lakukan pendalaman dan sedang kita cari. Hingga saat ini Polres Sumedang tengah menangani kasus video mesum tersebut dan langsung melakukan pengejaran terhadap penyebar video yang beredar di masyarakat melalui media sosial. Hartoyo mengimbau warga yang mendapatkan video agar tidak kembali menyebarkan video yang didapatnya. Karena bila disebarluaskan kembali akan mendapatkan sanksi Undang-Undang ITE Pasal 45 Junto Pasal 27 atau Pasal 29 Junto Pasal 4 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman pidana 6 hingga 12 tahun penjara.